Saudara masuknya subvarian Omicron XBB di Indonesia saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah. Terlebih, angka kasus aktif COVID-19 mengalami peningkatan selama 4 hari berturut-turut, menyentuh angka lebih dari 3.000 kasus. Sejak akhir September hingga 25 Oktober ini, sebanyak 4 orang yang teridentifikasi subvarian Omicron XBB dan dinyatakan telah sembuh total. Terkait kondisi ini, Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi gerbang pintu masuk para pendatang dari luar negeri memperketat pemeriksaan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta melakukan pengawasan terkait subvarian Omicron XBB ini, khususnya bagi pelaku perjalanan luar negeri. Memantau melalui derma scanner. Kalau misalnya sunya 37,5 itu langsung disarankan untuk pergi ke swab. Di samping itu juga pengamatan tanda dan gejala. Yang ada tanda gejala, tanda gejala itu berupa suhu, batuk, bilik, dan sebagainya. Maupun orang yang sakit yang datang ke pos kesehatan kami, maka kami lakukan swab antigen. Kalau swab antigen itu positif, maka kami lanjutkan dengan swab PCR ke laboratorium. Kalau kami kan sesama Kementer, kami nanti akan disurta akan dirujuk ke BPDKLB Jakarta. Setelah nanti misalnya PCR-nya positif, baru nanti dilanjutkan ke pemeriksaan WGS untuk mengetahui cinemiknya apa. Saudara, bagaimana penerapan protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia. Selamat siang, Nanda. Yang Anda lihat, apakah ada perubahan atau pengetatan aturan bagi pelaku perjalanan internasional? Selamat siang, Mersi, dan juga Saudara. Untung informasi yang kami dapat memang dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta, Nanding Nugrahini, menyebut memang tidak ada pengetatan yang diberlakukan, khususnya di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Namun, memang terkait dengan subvarian Omicron XBB ini yang saat ini sudah masuk ke dalam Indonesia, untuk yang dilakukan pihak KKP Bandara Soekarno-Hatta ini adalah bentuk pengawasan. Untuk bentuk pengawasannya sendiri, ini memang pihak KKP Bandara Soekarno-Hatta melakukan melalui thermal scanner untuk melihat suhu tubuh dari setiap penumpang, khususnya para PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Indonesia. Yang nantinya memang ada angka yang menjadi standar begitu, yakni di angka 37,5 derajat Celcius, yang dimana memang jika penumpang yang baru tiba di Indonesia kedapati angka tersebut, dibintang untuk melakukan swab antigen. Yang jika selanjutnya dari hasil swab antigen tersebut menyatakan positif COVID-19, ini nantinya dimintang untuk melakukan usap PCR begitu. Yang dimana dari usap PCR tersebut, kita akan diteliti lebih lanjut apakah penumpang tersebut masuk ke dalam varian COVID-19 subvarian Omicron XBB atau tidak. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan pihak KKP Bandara Soekarno-Hatta ini memang juga melihat dari kasus yang meningkat, khususnya di negara Singapura, dimana setiap harinya ini tercatat ada sebanyak 6.000 kasus di negara tersebut. Yang kemudian selain itu, pihak dari KKP Bandara Soekarno-Hatta ini juga melakukan pengawasan merujuk dari Surat Edaran SE No. 88 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan luar negeri dengan menggunakan transportasi udara. Yang dimana memang Surat Edaran ini adalah tindak lanjut dari Surat Edaran sebelumnya, yakni tahun 25, nomor 25 maksud kami, tahun 2022. Mersi. Nanda, apakah munculnya subvarian baru memengaruhi jumlah perjalanan dari dan keluar negeri dan bagaimana tanggapan penumpang mengenai hal ini? Ya, Mersi. Untuk terkait apakah ada kenaikan maupun penurunan jumlah penumpang, kami tadi mendapat konfirmasi langsung dari Humas Bandara Soekarno-Hatta begitu. Untuk penurunan maupun kenaikan penumpang ini tidak terjadi hal demikian. Namun memang untuk saat ini Bandara Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 3 untuk perjalanan luar negeri, ini masih dalam kondisi yang normal-normal saja. Tidak ada pengaruh begitu yang bisa disampaikan terkait dengan varian Omicron XBB saat ini. Yang memang, ini menjadi perhatian juga, Saudara, bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang hendak menuju ke luar negeri, meninggalkan Indonesia maupun tiba di Indonesia, ini ada beberapa peraturan yang memang harus ditaati. Ini melujuk dari Surat Edaran SE 88 tahun 2022 tadi yang saya sudah sebutkan, Saudara. Memang untuk PPLN, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, ini harus memperhatikan beberapa persyaratan. Yang dimananya, untuk PPLN, WNI, dan WNA di atas 18 tahun, ini wajib menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 untuk dosis ketiga. Terkecuali memang ada beberapa kondisi lainnya, seperti halnya penumpang yang memang mengalami atau ada bawaan gejala seperti komorbit, dan memang jika ada penumpang yang baru saja menyelesaikan isolasi mandiri atau perawatan terkait COVID-19, ini menjadi perhatian khusus dan dikecuali begitu. Yang dimana memang jika untuk pergi atau menggunakan akses untuk meninggalkan Indonesia, ini nantinya perlu ada surat keterangan dokter dari tempat dia dirawat atau dia dirujuk begitu. Yang kemudian, berikut tadi kami juga menyampaikan berkesempatan untuk mewawancarai beberapa penumpang, khususnya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kedatangan internasional, yang memang menyebutkan bahwa untuk saat ini tidak ada pengetatan aturan yang mereka alami begitu tiba dari luar negeri menuju Indonesia. Dan berikut, saudara, beberapa tanggapan dari para penumpang yang baru saja tiba di Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sudah tiga kali vaksin. Vaksin pertama, kedua, ketiga sudah vaksin. Langsung saja tidak ada apa-apa. Kalau dari pesawat, sudah itu kita terus jalan, kita scan, katanya scan kan. Untuk sopar kesehatan cuma disuruh untuk booster saja, setelah booster ada sertifikat, kita boleh lolos. Jadi tidak ada ketentuan yang lain. Kalau dari keberangkatan sih ada administratifnya gitu ya, harus vaksin dosis tiga sama vaksin meningitis untuk keberangkatan ke, nggak tahu semua, nggak tahu ke yang Mekah ke Arab saja. Udah gitu, ya protokolnya masker saja sih, sama pas di dalam pesawatnya disemprot disinfektan gitu. Ya saudara, memang sejauh ini ada beberapa penumpang memang secara serempak menyebut untuk saat ini ketentuannya hanya menggunakan sertifikat yang dimana memang sudah tervaksin booster atau vaksinasi dosis ketiga. Selain itu, jika kita kembali terkait dengan subvarian Omicron XBB ini, ada beberapa gejala memang yang bisa saya sampaikan disini ini berdasar dari Center for Disease Control and Prevention atau CDC. Ini memang beberapa gejala tersebut, yakni seperti halnya demam atau menggigil, sesak napas atau napas singkat, ngeri otot, sakit kepala, mual dan muntah dan juga diare. Dan hal ini perlu diperhatikan saudara terkait dengan gejala subvarian Omicron XBB ini, yang dimana tadi KPP Bandara Soekarno-Hatta melalui pesan singkat juga menyebut untuk menghimbau kepada masyarakat juga tentunya tetap mematuhi pola hidup sehat dan juga tak lupa mencuci tangan dan juga menggunakan masker dimanapun Anda berada saudara. Terima kasih Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.